Sampai jumpa di video selanjutnya Buat kalian semua, aku hitung sampai 3 Langsung 1, 2, 3, like, like, like sekarang Karena kalian terkeja, tersolid, terkeja, tersolid Membuktikan kalau komunitas Mobile Legends terkuat di bumi Yeay, dan tunjukin kalau kalian lagi nge-support tim-tim favorit kalian Mana suaranya buat tim EVOS Legend Dan mana suaranya untuk tim Aura Fire Langsung banjirin kolom komentar Udah panggil coba tim EVOS Mana suaranya tim EVOS Mana suaranya tim Aura Fire Rampai banget ya pasti semuanya Semuanya langsung semangat Gila Oke Dan inilah dia game pertama Dari Bad of the Cities Anggara EVOS Legend Melawan Aura Fire Yes tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Clara Monster Dan kita berdua adalah Welcome to Mobile Legends Dan benar sekali Phoenix Phoenix berada di samping Buda Monster kali ini Dan Bajan menggunakan Popa Popa dan seperti aku duga Gildanya bakal jadi tanker Buda Iya dia bakal berjalan bersama Fun Strong Dua hero yang akan nge-babysit 1 di area midline Dengan disansinnya Early yang cukup agresif kali ini Aura Fire menunjukkan bahwa mereka mau Mengharas mengganggu jungle mereka milik EVOS Legend Karena Hilda Darkness sudah berjalan sedikit perlahan Mencari informasi lagi ada dimana Rack dengan Roger nya Oke Berarti kali ini surprise nya adalah Roger mungkin ya Biasanya menggunakan Cloud Tapi dia bakal coba dipaksa Lihat ada Kupa mencoba untuk menggigit Masih mundur kembali Red buff didapatkan Rack Tapi Darkness bakal coba untuk mengganggu Bergerakan dari para pemain team EVOS Legends Buda Monster Iya Dia patut semua melakukan hal ini Karena disini sebabnya dia menolak Mempunyikan healing dia masuk ke bus Movement screen nya juga cepat banget Tapi Kali ini EVOS Legend dengan adanya Bajan Mempunyikan surprise nya Akan terus membuka map Sehingga dimanapun Darkness berada Akan selalu terlihat oleh EVOS Legend Tapi kali ini ternyata Blue Buffet diamankan untuk seorang Rack Sedangkan di area bottom lane Wan Iwan Memukul mundur Terus kali ini harus pulang dengan Balmon nya Walaupun Balmon ada regen darah dari minion yang dia dapatkan Tapi para pemain dari tim EVOS Legend Wan tentunya Memukul mundur Udah ada Rack di arah sana Nah ini bisa dibilang Dari para pemain tim EVOS Legend Mereka Fokus banget di area bottom Karena mereka sadar Dari seorang Trust nya Balmon Walaupun dia damasinya besar Tapi Dia tidak setebal Dari para Phoenix Nah dan Genang udah melihat Rack di area bottom lane Dia cukup mendominasi Memukul mundur Balmon Sampai dia harus recall pulang Dan Melakukan pergerakan kali ini Ke area Franklin Ada pukul bergerak Yang dikeluarkan Kedap ke bus Jadi dikeluarkan kali ini Trust Mencoba untuk berfarm Dia di area Franklin Sembari Yes Hansin Fans bersama dengan Fan Strong Bergerak ke area bottom lane Yes bener banget Nggak ada yang terlalu spesial Untuk di game-game pertama Mereka berdua Masih sabar menanti Sedangkan Trust Ya udah mulai tergigit Ada sedikit rotasi Kali ini Trust harus turun Ke area bottom lagi Dan Pentagon Di atas mendominasi pergerakan Dari seorang Phoenix Lihat Pentagon udah level 4 Lalu coba dipaksa Kali ini Dan ternyata ada Rack di sana Retribution masih Mengambil satu buah jungle Tadi tim Aura Fire Farming-farming yang sangat cepat Kali ini ada Falling Star pun di area bottom lane Trust Nggak akan ditumbangkan pula Tapi cukup untuk mengharas Trust Melakukan Cyclone Swift Untuk mencari kill minion Supaya dia mendapatkan lifesteal Recall lagi Untuk kedua kalinya Haras mendari Membuat Trust Harus kembali Ke area base-nya Recall Regen HP lagi Mengulang lagi Dan ini akan Sangat membuang waktu Dia untuk berfaming Di area bottom lane Satu lane sudah dimenangkan oleh One Begitu pula dengan Aura top lane Dan kita bisa bilang Bahwa Pendragon Lebih mendominasi di area top lane Karena dia mendapatkan Level 4-nya terlebih dahulu Benar banget Dan ditambah lagi Seperti kata Budemosa Lihat kali ini Terasanya berbeda Satu level Seorang One Dia disuruh pulang Dua kali Sampai para pemain Dari tim Aura Fire Membantu dengan Aura bottom lane Lihat Disitu Selalu dari fans Dan juga seorang Fans strong Mereka benar-benar Rotasi ke arah bawah Mereka gak mau Bantu seorang finish Bukan yang gak mau Tapi ternyata finish Walaupun kalah di lane Masih sustain Sedangkan Dari seorang Trust pun Harus mundur berkali-kali Tapi at least Trust dia tidak terpikoff Kalau terpikoff Mungkin udah beda cerita Disitu Budemosa Ya ini bakal seru banget sih Tapi kalau kita lihat ya Karena semuanya pakai flicker Apapun ini dilakukan Gak akan Gak benar Oke Lihat menu restek Udah dibuka Kalian di kara belakang Darnus akan coba digigit oleh seorang Kupa Tapi masih mencoba selamat Dari Darnus Masih survive Saat perbataran terakhir Mad Dragon is coming Lihat Ada bonus type-nya kali ini Memukul mundur seorang Darnus Bede monster Iya Semuanya sudah dikeluarkan Tartal begitu ramai Areanya Tergerak-tergerak di remit Langsung mengerak-tergerak Untuk kembali Untuk kabur Dari kematiannya Hampir saja Akan terjadi Perluar Di menit yang gak patuh Belum menjadi selamat sekali Dari Darnus terjelah Di belakang flicker lagi Belum ada korban Di pemerangan yang cukup panjang Lagi saling mengharap Satu sama lain Gak ada yang mau overcomit Mereka semua mau komit Ke area yang satu kali ini Sudah gak punya Virang armor Dan sudah datang Tapi kali ini Bakal coba dikontes oleh Para pemain dari tim Maurofire Lihat Fansis kami Retribusi berhasil diamankan Dan para pemain tim Evos Legends Mengamankan satu buat Tartal Ingat budi monster Di hari kemarin Dimana Evos bisa dibilang Pernah melakukan Sedikit minor mistake Dia harusnya berhasil Mendapatkan Lord Tapi malah memilih team fight Itu tidak boleh terjadi lagi Di game kali ini Kalau mereka mau mengamankan poin Kalau mereka tidak bisa Mengamankan poin Itu bakal menjadi Disaster Bencana untuk mereka Mereka bakal tersungkur Di bottom Classman Dan terlihat Kali ini pergerakan dari Evos Mereka gak mau Lama-lama mengamankan Turet di area top lane Dan demikian Sebenarnya di area bottom lane Itu tinggal sedikit lagi Bisa diamankan oleh Evos Legends Tapi di area mid lane Sudah sangat ramai Bertiga Ada direksi Bajan dan Erekat Yang selalu didayang-dayangi Gak pernah tinggal sederian Darkness Sudah gak punya flicker Masih cooldown Dan teman-teman dari tim Aura Mereka berfokus ke area bottom lane Ada Fender Aestrak yang digluarkan Aura Fire Memilih untuk kembali Gak mau maksa Untuk mengamankan Turet di area bottom lane Yes Fender Aestrak yang luar biasa Bagus dari seorang reksi Tapi lihat Tentu semua kecoba Untuk mengagul seorang Bajan Bajan masih hidup disana Bendragorn Masih coba diputer Kali ini dengan Dragon Tailnya Dengan buntut dari naganya Bendragorn udah mulai nge-dive in Phoenix udah gak punya Viraga Armor Tapi Bendragorn udah berubah Lanca di cicak-cicak di dinding Nah diam-diam merayap Mencoba nge-dive in Gak ada follow up kali ini Dan lebih memilih Untuk mendapatkan blue buff Terlebih dahulu Belum ada Perseplash Di menit yang ke-6 Oh my god Jadi tadi semuanya keberuntungan Tapi serenanya akan menjadi First Blood karena terasa Bahaya menggunakan flickernya Dia masih bisa selamat Belum ada First Blood Yang dihasilkan di game Pertama kali ini Fender Aestrak di pop-up Semuanya dikeluarkan Tapi apa daya Semuanya gak cukup Karena kali ini kita Kalau ngeliat Itu 9 player dari kedua Tim pake flicker semua Bener banget Tapi bisa dibilang Ini belum ada First Blood terlama gak sih Masuk menit yang ke-6 Ini membecahkan rekor Belum adanya First Blood Sampai menit yang ke-6 Dan ini kita bakal lihat Sedikit statistik Dari kedua belah tim Sama-sama support Dan dimana support Di season lalu Patrong pendidiki KDA Yang cukup tinggi disana ya Karena dia sebelumnya Core-nya Roll-nya core Jadi lumayan tinggi ya Dan sekarang di area Midlane Sudah terlihat Kupa Yang menggigit-gigit semuanya Di Hajar Sardas Dan juga Bajan Begitu low Mountain Shogger Begitu menyakitkan Tapi itu belum cukup Untuk mengamankan Bajan Yo bukan hanya itu Ajar Rik Bakal coba Bejibaku Hantam di area top lane Mendapatkan Tartal Apakah retribution-nya kali ini Bakal mampu mendapatkan Tapi no Tartal di amatkan Lihat seorang Fuzz di arah belakang Fuzzro Bakal coba mundur Dengan flickernya Fuzz juga Tapi Reflect Ini adalah first blood Ini adalah first blood pertama Di menit yang ke-6 Almond Di menit yang ke-7 Iya Darkness sudah menggunakan flickernya Tapi untuk kali ini Flicker gak bisa menyelamatkannya Semuanya langsung di all out-in Untuk mengamankan Tartal Aura Fire ingin mengganggunya Tapi rupanya tidak berhasil Dan kali ini berlaju lagi Ke area top lane Dalam bahaya Phoenix langsung mengeluarkan Clash Senitinya Mencoba untuk kabur Tapi Evoculation Feather Asuk yang begitu menyakitkan Dan tiga hero Komin juga karena top lane Tapi untungnya Phoenix masih punya flicker Kembali lagi Kabur lagi Belum terjadi kill lagi Enggak ini sebenarnya Menjadi pertukaran yang tidak adil Walaupun tidak terjadi Point kill di arah top lane Tapi lihat Minionnya terdorong Phoenix Phoenix datang Bakal coba dihajar Sedangkan di arah bottom lane Harus dipecahin oleh Para pemain dari tim Aura Supaya Satu Turetnya Tukar satu di arah top lane Iya Ada trade Turet yang terjadi Kali ini Tapi perbedaannya Turet 1 dibandingkan Turet 2 Tuan kali ini Di arah bottom lane Dia dalam bahaya Masih bisa kabur No Mau melakukan counter attack Karena sudah ada Bajan Yang melakukan Sebuah back up Di area belakang Tapi gak kena Dari falling star moonnya Teman-teman Dari tim Evo season 4 Sudah bersiap R.E.K.T Bergerak ke area bottom lane Oke replay by axe Sekali kita bakal lihat Dimana total diamankan Team fight cukup bagus Tapi di sisi kanan Dari layar kaca kalian Itu ada team fight Dimana dibenarkan oleh Evo seharusnya ya Dan kita lihat replaynya Kali ini Udah selesai Dan bakal langsung balik Ke lane of doubt Berhasil mendapatkan Satu buah point Dari seorang darkness Terus bakal coba dipukul mundur Dengan seorang Wah Dengan ada selendang Mayanya Iyi mereka Iyi dw Yup Kali ini bakal menuju Ke area little wonder Terlebih dahulu Budi monksar Dan ternyata Para pemain dari tim aura Mereka sudah kehilangan 3 turretnya 3 turretnya Dan ditambah Turtle harusnya Diamankan Sama R.E.K.T R.E.K.T Harus memilih Satu buah turtle Terlebih dahulu kalau dia mau master teamfight Karena aku lihat dari tadi Evos Legend Malah dari kemarin Dia lebih fokus ke arah teamfight Dibadikan objektif gaming Sekarang berbeda karena mereka udah mengamankan 3 turret Sedangkan Aura Fire Hanya satu saja di era bottom lane One Begitu cepatnya Dia mengusir terasa di era bottom lane R.E.K.T pun hadir kali ini Mau kemana Teras masih punya flicker Digejar-gejar Hidup kupa Teras dalam bahaya Tapi falling star pun terakhir dari One Mengamankan terasa di era bottom lane Sampai ke arah inhibitor Yes bener banget Falling monster berhasil mendapatkan 1 buah poin Sedangkan di era top lane Turetnya belum berhasil diamankan Dan fans strong selalu menempel seorang fans Bagaikan fans strong Di pagi hari kita lihat berhasil mendapatkan Turet lagi dan lagi Ini duo Egypt yang bener-bener luar biasa Permainan dari fans strong dan fans Iya bener Dan ketika kita melihat bahwa Team Evos Legend Mereka mengungguli dari segi networknya Sampai 5 ribu di menit Yang ke 10 ini Walaupun kill yang terjadi hanya 3 Tapi mereka mendapatkan semua ini Karena farming pattern yang sangat baik Dari R.A.K.A.T dan Turet yang terus didapatkan Dan lagi-lagi-lagi Pertarungan yang sebenarnya belum bisa menghasilkan kill Sama sekali Karena flickernya digunakan Oleh fans strong yang hampir selanjut tumbang Sangat tepat di waktu yang on point Yes At the right man at the right Flash at the right time Mereka memang besar ya Kata-kata bahasa Inggrisnya ya Sedangkan One udah punya Oracle kali ini Bakal lebih sustain lagi dengan Oregon yang dia miliki Di era bottom lane Sepertinya bakal coba digengking Tapi ada fans Fansnya belum terculik sama sekali Dan ini bisa dibilang adalah Match yang cukup bikin point killnya Untuk kedua belah tim ya Lihat Bakal coba di head to head One by one situation di era bottom lane Vendragon Udah liat dengan buntut naganya di slab Phoenix harus mundur berdemonstar Oh, oh, oh Diusir tapi ternyata tidak semudah itu Laskan tadi di pop up One strong Di era belakang Dia memang cukup low Tapi sempat untuk mengamankan point kill Atas bajan Walaupun flicker digunakan oleh bajan lagi Dan lagi itu tidak cukup Untuk bajan Untuk kali pertama bajan tumpang Star power lockdown dikeluarkan Semuanya dikeluarkan Evil region bergerak lagi ke area mid lane Betul banget Tapi di arah mid lane Bakal coba dipasah Lihat Bedragon udah berubah menjadi cincang Cincang Ini diam-diam merayam Karena belakang Pasnya dituju Lihat ada Dragon David strong sakit Bedragon tergeras Power London Dan Bedragon gak bisa kemana-mana One seorang diri Bergerak satu lawan pas Gak bisa tepat lagi kali ini One pulang Nama kangen kali ini Flicker masih menyelamatkan seorang one Flicker save the day Di area top lane Berdemongstar Iya permainan flicker Dari kedua tim ini Begitu api dan ciami Tapi RKT di area bottom lane Dia ngeras ke area turret Inhibitor meledak di area bottom lane Aura fire Mereka terlalu sibuk Untuk mengurusin di area mid lane Semuanya berfokus Untuk mendefense tier pertama Tapi merestri dikeluarkan lagi Begitu mudahnya Evil region Untuk gak zoning out Semua player dari evokes Dari aura fire Iya sebenarnya Ini adalah poin yang bagus Kenapa? Lihat mereka sudah dapet vision di area mid lane Akhirnya Tourade pertama dari tim aura fire itu kebuka Jadi mereka lebih bebas untuk Nge zoning di area buff Di blue buff Dan red buff Mereka juga mau rotasi Karena turtle Sorry Karena lord juga bisa Jadi mereka gak terganggu dengan adanya Tourade di area mid lane Lihat kali ini Udah mulai fokus Coba di zoning Tapi masih ada bajan Dan tidak berhasil mendapatkan blue buff Dari evokes legends Lebih dikasih karena seorang fan Fans berhasil mendapatkan Satu endless battle Bajan udah punya thunder belt Tapi kita boleh lihat itemnya kojul Kita bakal lihat Bakal ngelih head to head Karena perbedaan gold Mulai memasuki 6.000 Untuk kedua belah tim Iya Dari tim evokes legends Kita ngeliat bahwa Tajir banget Dari RKT dan juga Iwan RKT 8.000 gak berbeda jauh lah ya Sama seorang fans ya Karena fansnya juga belum ditumbangin Tapi RKT mau menuju ke arah Blood of Despair harusnya Sedangkan dari fansnya Dia udah punya BOD dan juga Endless battle Dan fan dragon bloodlust Apokalis bakal coba di arah Teamfight kali ini Dah liat Masih coba di cover oleh seorang trust Bakal coba dikigit Fender Esther yang ke arah belakang Dan sisa seberapa Taruh teranggi trust Salah flickernya Kutisana Nempok di tembok Nempok di tembok Kutemongstar Malah Brasso di amankan Iyap Evol's Legion Kali ini berfokus juga Kepada Lord Objektif selanjutnya Yang ingin mereka dapatkan Mereka ingin melawan PUS mungkin Dengan adanya Lord Tentu sangat membantu mereka Lord yang sudah ter-enhanced Dan damage dari powersnya Kenapa sakit banget Karena dia udah punya Clock of Destiny Dan juga Lany Trunkin Coba untuk ke zoning out Dari Reknya menjaga Bener-bener Supaya Lord Tak tercuri oleh Aura Vyar Memang Hal yang paling mahal Adalah pengalaman Itu bener-bener Paling mahal Itu yang ngebuat Evos Legends Lebih objektif lagi Para pemain dari tim Evos Mereka gak commit teamfight Walaupun dia bisa dapetin Apa aja kali ini Dia fokus Sekarang Lordnya Lihat pas teamfight tadi Lordnya gak dilepas Lordnya ditahan Lordnya ditahan Supaya Rek balik lagi Bisa nge-lord Langsung dapetin Lord Walaupun Lordnya kali ini Lihat udah berwarna kuning Udah lumayan kuat Udah di-enhanced Strong Enhanced Enhanced ya Iya Malum saya kan bule Jadi keenglan-englanan Dan inilah dia Replay by Axe Dimana Kita ngeliat pertarungan Yang sangat Sengit di area Lord Ketika tim Maura Doba ingin Mungkin melihat situasi Mungkin juga akan dikeluarkan Terasnya Walaupun dia punya Plikir Rupanya itu gak cukup Untuk dia kabur Dari kematiannya Rupanya Semuanya udah berfokus Nge-puss di galen Dari tim Evos Legends Oh Raphire Begitu terhimpit Yes Bukan hanya itu aja Tapi Pedra Kau udah menjadi Jija-jija Di dinding Ke arah belakang Pedra And strike Dan lihat Bapak Lord terorobat Sudah mulai masuk Kali di last Gak ada Satu bola Disan isi Dua Uang-uang Enggak mengusir apa-apa Para pemain dari tim Evos Legends Mereka lebih fokus Udah ada base-nya Seperempat darah Sudah hilang Tapi Bapak Lord Udah harus encok disana Udah harus tumpang Mudah-mudahan Di reset kembali Tim fight yang dimiliki Dari tim Evos Legends Dan juga Aura Fire Iya Mereka cukup puas Untuk mengamankan Sehat di depan Tapi rupanya Iwan dengan Bowling Harmonia Langsung mengundus Karena tiga Hidup milik Aura Fire Benar-benar Selain nge-follow up Apa yang sudah dilakukan Oleh Iwan Dan teras begitu Sekarang kali ini Iwan flink up Maju kera depan Flink in Kabur Semuanya dari Aura Fire Gadeh Benar yang terlaluan Iwan Polisang lagi dan lagi Fansrong pun dombek Bude-bude Lihat kali ini Mereka sudah kehilangan Seorang Fansrong Support yang luar biasa Dan tiga lane yang berbeda Di post Pendragon masih mau Dengan buntut Dari naganya Mengusir-mudur Dan udah mulai digigit Oleh seorang Kupa Dan harusnya Seperbataran dari Phoenix Iwan flintinya harus pecah Dan lihat disini Akan menjadi poin untuk Iwan legend harusnya Semuanya objektif gaming Terus dibukul-bunuh Dan lihat Iwan legend take the game one Wow Walau awal yang sangat pasif Iwan legend Mereka begitu sabar Untuk memenangkan game Yang pertama Mereka tahu betul Mereka harus objektif gaming Biarin farming dulu Dan menahan lane-nya Cukup dengan Terima kasih telah menonton